Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buntua dari Ananda Muhammad Fadkirahman, Angkatan 8 Bunda Mas Kierja Saya Bunda Mas Parel Kami dari Angkatan 8 Buntua dari Galik Pintapradana, Angkatan 8 Bunda Kak Dana Saya Bunda Kak Pintak Dari Angkatan 8 Mulik makan gimana kita Buntua dari Ananda Sapanaya, Alintan Patanan, Angkatan 8 Buntua dari Ananda Sapanaya, Alintan Patanan, Angkatan 8 Angkatan ke-8 Apa pandangan atau pendapat Kaya Bunda terkait dengan SMP Terafungan? Gimana ya? Kalau menurut saya sih sudah bagus untuk program pendidikan sudah bagus Mungkin ke depannya ada yang perlu ditingkatkan untuk fasilitasnya mungkin Lalu dari saya sih semoga ke depannya Mana ada SMA-nya aja Saya mewakili Mungkin orang tua dalam hal ini berbicara di sini Dan juga saya selaku orang tua yang pernah atau sudah menitipkan anak saya Mulai dari PAUD 1 tahun, TK 2 tahun, SD selama 6 tahun dan Alhamdulillah Di tahun ini adalah tahun ketiganya anak saya menempuh pendidikan SMP Jadi totalnya sudah 12 tahun Kalau ada SMA-nya mungkin bisa di sini ya Al-Manar ini merupakan sekolah salah satu sekolah Islam terbaik di Kota Waringin Barat Itu yang saya tahu Sekolah ini sudah mencetak beberapa generasi Walau mungkin usianya baru 8 tahun ya SMP IT Al-Manar sudah bagus Dalam hal akademik, ekstra kuliklurnya Saya melihat prestasi-prestasinya cukup membanggakan Dan merupakan yang seperti saya kata tadi SMP Al-Manar adalah merupakan salah satu SMP Islam terbaik yang ada di Kota Waringin Barat Mengucapkan banyak terima kasih atas kesabaran Ustadz dan Ustadzahnya Mohon maaf kalau Ananda merepotkan di luar jam-jam kerjanya Di mana mungkin anak-anak perlu untuk konsultasi Kenapa kami sebagai orang tua memilih Al-Manar? Karena kami lihat dari metode pembelajarannya sangat baik menurut kami Dan juga para pendidiknya Kami lihat begitu ramah Sehingga kami sangat tertarik Pendekatan ke anak Jadi secara pribadi saya melihat pendekatannya itu Melalui kasih sayang Jadi tidak berupa paksaan Menurut kami dari orang tua Nafia Silva Tunjara Sudah cukup banyak membantu kami Karena cita-cita anak kami ingin belajar di sini dari dulu juga Saya juga baik banyak perubahan yang dialami oleh Nafia Selama sekolah di sekolah Al-Manar ini Ceritakan bagaimana menurut ayah bunda Ananda di mata ayah bunda itu sosok yang seperti apa? Boleh bergirir? Ananda Muhammad Fadki Rahman ini Anaknya itu ingin tahu Terus selalu Dia itu Apa ya? Sering menghindari konflik Terus Untuk mewujudkan cita-citanya itu Dia tidak Apa? Keingganganannya itu dia tidak Pantang menyerah gitu Mas Birja Adalah anak yang Menurut saya Dia kalau melakukan sesuatu Harus benar-benar Apa ya? Harus benar-benar menurut dia itu Dia sudah siap gitu Kalau belum siap Dia tidak akan mau maju Apapun itu Ini benar-benar pengalaman saya di Al-Manar Khususnya dari minat bakat Dia mencoba Yang dari nol sama sekali Sampai akhirnya dia merasa mampu Baru dia Benar-benar Masuk Dan dia membuktikan saat itu Dia bisa masuk ke tim inti ya Dan itu perjuangannya Memang benar-benar Seperti itu Kalau Mas Farel sendiri Terus terang anaknya Gimana ya Bu? Selama ini Mungkin di sekolahan terkenal Agak gimana lah Tapi Selama ini Dia ingin membuktikan Sama Ustadz-ustajah di sekolah Dia ingin membanggakan sekolah Anaknya memang agak Kalau dia merasa Kadang benar gitu Dia pengen membuktikan Bahwa saya ini benar gitu Makanya terkadang saya juga Gimana ya Anak saya seperti ini Tapi mungkin itu Saya anggap kelebihan Perasaan waktu Abang Galila itu Ya Antara sedih Senang Campur aduk lah Karena Anak pertama Persiapan juga Masih Belum Belum maksimal Waktu itu Gak gampang sih Mengandung Mas Gali 9 bulan Selalu Pengen punya harapan Yang lebih dari Mas Gali Terus Ingin membahagiakan Mas Gali Ingin mendampingi Mas Gali Sampai nanti Mas Gali menemukan Ininya Jodohnya Itu aja sih Ustadz Ustadz yang Apa ya Kalau membicarakan anak itu Ternyum gitu Meskipun ibaratnya Anak itu punya kekurangan Tapi di mata orang tua Anak itu pasti kelebihan Semuanya Punya kelebihan Kami punya tradisi Pulang kampung sih Waktu itu Pulang kampung Ke Pontianak Itu lewat darat sih Kampu perjalanan itu Jadi bisa sekeluarga Di mobil bisa cerita Bisa Bercanda Dan tawa Dan itu Reflek aja Sepuntan Mereka tuh Bisa Bisa ini Bisa itu Waktu di perjalanan itu Kakak Anak yang hebat Terima kasih Sudah lebit Membimbing Ibu tahu Kakak berjuang Selama ini Ingin membuktikan Contohnya Kakak ingin Mengapal Al-Quran Lebih banyak Kakak ingin Memberikan nilai Yang terbaik Buat orang tuanya Terima kasih Sudah menjadi Anak Ayah dan Ibu Dengan Semua kemajuan Yang jauh Lebih baik Maafkan Kekerasan Ibu Dalam mendidik Kamu Karena hidup Di luar Di luar Dari lingkungan Keluargamu Adalah keras Sehingga Jujur Ibu Jauh Berantau Itu yang Ibu hadapi Dan Ibu Ingin mempersiapkan Kamu Adalah Jauh Di luar sana Kehidupan Itu keras Ibu Ayah dan Ibu Ingin Anak-anaknya Berakhlak Mulia Selalu Dekat Dengan Allah Rasul Dan Al-Quran Serta Tak putus Doa Ayah dan Ibu Kamu selalu Dilindungi Allah Selalu Ditunjukkan Dalam jalan Kebaikan Berbuatlah Baik Walaupun Di sekelilingmu Tidak membuatmu Baik Ibu Minta maaf Lahir batin Selalu Ibu Ucapkan itu Dikala Ibu Memang Dalam Keadaan Sedih Terlalu Keras Kepadamu Mudah-mudahan Dana bisa menerima Sikap itu Semua Ambillah yang baik Apa yang sudah Ibu Ajarkan Kamu Saring lagi Dasarnya Adalah Agama Dasarnya Adalah Agama Menurut saya Sebagai orang tua Dari Kakak Bintang Kakak Bintang Itu anak yang Luar biasa Mungkin ya Dari kecil Memang Aktif Anaknya Supel Pembawaannya Dan memang Seperti itu Di sini Di sini saya Sebagai Mamanya Bintang Mau Kalau boleh Saya sampaikan Kepada anak saya Terima kasih Nak Sudah hadir Di hidupan Mama sama Papa Terima kasih Kami banyak Belajar Dari kakak Bagaimana Arti sabar Bagaimana Arti Perbedaan Dari kakak Mau belajar Maaf Mungkin Sebagai orang tua Mama sama Papa Belum bisa jadi Orang tua yang baik Buat Bintang Mama berharap Bintang bisa Memaafkan Mama sama Papa Mungkin Kakak Merasa kadang Kami banding-bandingkan Satu yang Mama Papa Pengen sampaikan Mama Papa Sayang Sama Bintang Mama Papa Ingin Bintang Tetap Jadi anak yang baik Jadi anak yang soleh Mama memberikan Nama Aurelia Bintang Doa dari Mama Papa Semoga Kelak Kamu menjadi Wanita yang Pemberani Yang selalu bersinar Dimanapun berada Mungkin kami agak Bercerita Sedikit Jadi Pertama Mbak Lintan Dilahirkan Tadinya Kami mengira Pada saat Kehamilan Ibundanya ini Kita kira Dia Laki-laki Karena Bintangnya Waktu itu Jadi kita tuh Ustazah tuh Bercerita Mbak Lintan itu Diminta Menulis Karena tangannya Itu dominan Kiri Jadi dia Pegang pensil Tangan kiri Terus dikasih Tangan kiri Ayahnya juga Jadi kiri kanan Jadi mungkin itu Jadi Minta Menulis Sama Ustazah Dia Ustazahnya Tidak melalui Diperhatikan aja Cuma dikasih tau Ayo Mbak Lintan Menulis Pake tangan kanan Mungkin Dia bisa Membedakan Bahwa tulisan Kiri Dan kanan Itu lebih Bagus Yang Kiri Pada saat Ustazahnya Sepertinya Tidak melihat Dihapusnya Tulisan tangan kanan Yang jelek itu Digantinya Dengan tangan kiri Itu yang membuat Saya itu jadi Lucu Lucu gitu loh Ya mungkin Di rumah lah Di rumah Pada saat kami Diskusi Pada saat Adu argumen Di rumah Wah itu seru Ya itu tadi Ada bertengkarnya Ada ngeyelnya Kami melihatnya Itu sesuatu Yang positif aja Untuk Alintan Artinya dia punya Karakter Dia punya Pendirian Untuk mempertahankan Sesuatu yang Anggap dia Anggap benar Mungkin itu Jadi dia ini Setelah Remaja ini Ustazah Dia sudah Istilahnya Pendapat dia Argumentasi Dia itu Kadang saya Ini Wow gitu Cara Memperlakukan Teman Itu Saya rasa Mungkin Saya di usia itu Di usia saat Seperti Lintan Belum ada Pemikiran Seperti itu Itu yang Membuat saya Sangat Berkesan Ya walaupun Dengan Debat Dengan Argumentasi Kadang Kadang saya Gayain Kakak itu Konsultasi Atau Sharing Dengan Bunda Atau Ngajak Kelahi Jadi Saya Gayain Minta Saran Atau Ngajak Kelahi Ternyata Ternyata Kayaknya Bundanya Sudah habis Energi Anaknya masih Full Punya kebanggaan Tersendiri Nafiatan Anak Nomor Dua Sebenarnya Harapan kami Anak Laki-laki Cuma Apapun Itu Adalah Anugerah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kami Terima Apa Adanya Kurang Lebihnya Juga Saya Terima Kalau Harapan kami Biar Anak Itu Bisa Lebih Mandiri Lebih Awal Sudah Jauh Dari Awang Tua Bisa Adaptasi Sama Lingkungan Sekitar Dan Teman-temannya Yang Di Sekolah Melatih Nafiat Untuk Lebih Mandiri Lebih Dewasa Bisa Mengatur Dirinya Sendiri Tidak Tergantung Lagi Sama Orang Tua Biar Punya Lingkungan Baru Saat Anak-anak Pulang Semua Ada Kakaknya Ada Nafia Ketambahan Lagi Yang Lebih Agresif Yang Bikin Lucu Bikin Ya Semua Suka Dukanya Banyak Tapi Momen Terpentingnya Saat-saat Keluarga Kumpul Rasa Kangen Kalau Pajau Sangat Banyak Sekali Yang dikangani Saat Mereka Pulang Kumpul Mereka Bercerita Ini Dan Itu Minta Pendapatnya Gimana Kami Punya Keinginan Melaksakan Ibadah Ibadah Umroh Sama-sama Sama-sama Ibadah 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 Semoga Anak-anak Menjadi Anak-anak Yang soleh Dan soleha Anak yang baik Tetap Semangat Berjuang Dalam Menuntut ilmu Semoga Mereka Mencapai Cita-citanya Dengan baik Untuk Ustaz Dan Ustazah Juga Mudah-mudahan Mendapat Pahala Yang sebesar-besarnya Dari Allah Sebenarnya Untuk Alintan Alintan Tetap Dengan Gayanya Dengan Stilnya Dengan Stil Yang Ada Kalau Menurut Alintan Itu Baik Silahkan Yang penting Satu Tidak Artinya Dalam Bergaul Dengan Teman-temannya Harus Memahami Juga Karakter Dari Teman-teman Karena Dengan Kita Memahami Karakter Dari Teman-teman Itu Maka Di dalam Bergaul Kita Akan Merasa Nyaman Nah Doa kami Untuk Alintan Alintan Tetap Semangat Sehat Terus Untuk Dalam Memperjuangkan Dalam Berjuang Untuk Mencapai Cita-citanya Kami Selaku Orang tua Selalu Mendukung Dalam Doa Maupun Hal-hal Yang lain Saya Saya Untuk Lintan Sebagai Mudanya Semoga Apa Yang Diinginkan Atau Yang Dimimpikan Itu Terai Terai Semoga Dimudahkan Baik Dalam Belajar Baik Dalam Nanti Menghafal Kur'an Itu Semakin Dimudahkan Baik Nanti Bekerja Pun Semoga Selalu Diberi Kemudahan Tetap Semangat Jangan Mengeluh Karena Kalau Sudah Mengeluh Itu Sudah Ambiar Bila Ya Kalau Doa Dari Saya Untuk Mas Gali Khususnya Dan Untuk Teman-temannya Mas Gali Semoga Perjuangan Ini Bukan Perjuangan Yang Terakhir Ingat Perjuangan Orang tua Untuk Kalian Itu Berat Saya Semoga Lebih Mengkondisikan Diri Lagi Akrab Dengan Orang Tuanya Karena Tidak Dengan Orang Tua Saja Dengan Orang Tua Juga Iya Dengan Ustaz Ustazah Semoga Mereka Mampulah Menghadapi Kehidupan Kedepannya Yang Lebih Baik Lagi Lebih Sukses Lebih Istiqoma Dan Mau Jadi Apapun Kalian Nantinya Yang Penting Jaga Sholat Itu Selalu Menjadikan Al-Quran Adalah Pedoman Hidupnya Sehingga Selalu Saya Tekankan Mas Tejar Akhiratmu Seallah Dunia Ditinggamanmu Dan Selalu Saya Mencontohkan Adalah Ustaz Ustazah Yang Ada Di SMP Ita Al-Manar Bahwa Bukan Yang namanya Rezeki Itu Bukan Hanya Gelimang Harta Tapi Ketanangan Batin Ketanangan Hati Karena Memang Ada Yang Membimbing Siapa Yang Membimbing Yaitu Tadi Pada Saat Kita Ridho Kita Ikhlas Karena Allah Karena Sesemuanya Karena Allah Tadi Insya Allah Kita Akan Tenang Itulah Harapan Tentunya Kita Sebagai Orang Tua Bahwa Semata Mata Bukan Cuma Dunia Tapi Selalu Itu Saya Selalu Tekanan Itu Jangan Lupa Sholat Selalu Undoakan Orang Dua Undoakan Guru Dan Tentunya Terus Belajar Untuk Ananda Angkatan 8 Jadilah Pemuda Yang Kuat Pemuda Yang Hebat Dan Pemuda Yang Taat Oke 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 Tolong Oke Oke Untuk Ananda Anak muda Yang Keren Itu Anak muda Yang tidak Banyak Kaya Tapi Anak muda Yang Banyak Karyanya Untuk Anak-anak Angkatan 8 Tetap Semangat Hebat Jaga Salam Oke 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 Untuk Anak-anak Angkatan 8 Jadilah Anak-anak Yang Sukses Oke Untuk Generasi Infini Jadilah Generasi Yang Smart Tangguh Dan Religius Anak-anak Kalian Adalah Pencetak Generasi Islam Yang Tangguh Di Masa Depan Alhamdulillah Tidak Siap-siap Sampai-anak ZarApp Asam ами Termas Edede Anak-anak E Debate Han ح Tidak Naak-anak Am